Halo Assalamualaikum, balik lagi di video aku Nah pada kesempatan hari ini, aku mau sedikit ngebahas tentang pentingnya Tetap imunisasi di wabah covid-19 saat ini Intro Jadi bahasa awamnya, imunisasi ini tuh kayak proses dimana virus atau bakteri yang udah dilemahkan Yang udah dibunuh, yang udah dimodifikasi oleh para ilmuwan Terus dimasukkan ke tubuh si anak Jadi kayak vaksin, dimasukkan ke tubuh si anak Bisa melalui suntikan, bisa melalui oral, bisa Itu gunanya untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada anak Jadi kalau misalnya suatu waktu nih, anak kita kena virus atau bakteri dari luar Dia udah punya kekebalan tubuh di dalam tubuhnya gitu Terhadap virus itu, jadi gak terlalu, jadi dia gak gampang sakit gitu loh, ngerti kan? Nah sampai sini ngerti kan, kenapa penting banget yang namanya imunisasi Jadi dia selain meningkatkan antibody pada tubuh si anak Yang membuat kekebalan tubuhnya jadi lebih bagus Biar gak gampang sakit, dia juga kayak mengurangi cacat gitu pada anak Masih inget belum gak sih? Maksudnya beberapa tahun yang lalu itu kayak di Indonesia itu banyak banget yang namanya lumpuh pada anak gitu Itu karena gak vaksin polio tuh salah satunya Terus itu mencegah juga banyak kematian pada anak Jadi pemberian vaksin pada anak itu dimulai dari dia baru lahir Jadi biasanya anak yang baru lahir itu udah langsung disuntik Hb0 di rumah sakit sebelum dia pulang Itu antara rentan antara umur 0 sampai 7 hari Nah untuk satu bulan berikutnya dia bakal dapat vaksin BCG dan polio 1 Untuk bulan berikutnya yaitu di bulan kedua dia bakal dapat DPT 1 dan polio 2 Dan untuk bulan selanjutnya bulan ketiga dia dapat DPT 2 dan polio 3 Untuk bulan keempat dia dapat DPT 3 dan polio 4 Nah untuk rentan 6 bulan berikutnya dia bakal baru dapat vaksin yang namanya vaksin campak Jadi rentan pemberian antara vaksin Hb0, BCG, polio, DPT itu rentannya bisa per 1 bulan Sedangkan untuk campak dia 6 bulan berikutnya seperti itu Nah untuk di umur dia 18 bulan bakal ada vaksin yang namanya vaksin lanjutan yaitu DPT Hb lanjutan Dan di umur 2 tahun dia bakal ada vaksin lanjutan campaknya Nah untuk pemberian vitamin A kita juga bisa dapat di bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya Jadi setiap tahun itu cuma ada 2 bulan yaitu di bulan Februari sama bulan Agustus kita bisa dapat Untuk kapsul vitamin A sendiri itu terbagi menjadi 2 jenis Jadi untuk anak umur 6-11 tahun biasanya dapat kapsul warna biru Dan untuk anak umur 1-5 tahun biasanya dapat kapsul warna merah Nah untuk yang pertama yaitu hepatitis B gunanya untuk apa? Untuk mencegah hepatitis B atau kerusakan pada hati Yang kedua itu BCG gunanya untuk apa? Untuk TB atau tuberkulosis Polio untuk mencegah polio atau kelumpuhan tukai kaki dan tangan DPT untuk mencegah dipteri, pertusis, batuk rejan 100 hari, dan tetanus Dan yang terakhir yaitu campak untuk mencegah penyakit campak Atau radang otak, radang paru, dan kebutaan Nah sampai sini udah tau kan manfaat-manfaat dari macam-macam imunisasi tadi Maka dari itu kenapa penting banget yang namanya dilakukan imunisasi pada anak Nah selain vaksin-vaksin yang tadi, vaksin-vaksin dasar itu Itu biasanya kita juga bakal ditawarin ada yang namanya vaksin-vaksin lainnya Jadi misalnya kayak vaksin MR itu untuk mencegah penyakit cacar udela Terus ada hepatitis A untuk kerusakan pada hati Ada vaksin influenza Ada HPV dan beberapa vaksin-vaksin lainnya Kalau misalnya bunda-bunda ada yang udah pernah vaksin selain vaksin-vaksin yang aku sebutkan tadi Bisa tulis di kolom komentar gunanya apa Biar aku sama-sama tau Biar kita sama-sama belajar gitu Nah untuk sebagian bunda di luar sana Biasanya ada yang tanya Sebenernya ada efeknya gak sih kalau kita gak imunisasi gitu kan Nah efeknya tadi jelas banget Apa namanya dari talon tubuh anak kita itu Bakal kayak cepet sakit gitu Terus rentan terhadap penyakit lah intinya kayak gitu Sedangkan untuk efek dari imunisasi sendiri itu sebenernya gak ada Jadi gak perlu khawatir, gak perlu takut untuk imunisasi anaknya Karena paling efeknya itu cuman Kalau habis disuntik kemerahan kayak gitu Atau benguka Dan biasanya juga demam gitu aja Tapi demam juga paling cuman sehari Bunda-bunda semuanya bisa pakein paracetamol Untuk menurunkan demamnya Udah gitu aja Jadi gak perlu rakut, gak perlu ragu imunisasi anaknya Oke kayaknya Oke kayaknya itu aja video aku kali ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like kalau memang suka Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe Daaah Daaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah 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 Daaah